bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya bagaimana kabarnya anak-anak sekalian pada pagi hari ini semoga anak-anak sekalian sehat semuanya selanjutnya untuk anak-anak untuk pertemuan pada kade yang kedua mari kita konsentrasi bersama-sama kita akan belajar bersama tentang cerita inspiratif anak-anak sekalian pada cerita inspiratif ini kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur kebahasaan dan isi teks inspiratif jadi anak-anak dalam pembelajaran ini kalian nanti harus tahu tujuannya dulu pada pembelajaran teks inspiratif ini tujuan pembelajarannya ada tiga tapi yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini hanya satu saja yaitu setelah pembelajaran dari pada kesempatan pagi hari ini anak-anak harus tahu dan bisa menganalisis struktur teks cerita inspiratif sekali lagi jadi setelah pembelajaran ini berakhir anak-anak harus tahu menganalisis struktur teks cerita inspiratif untuk tujuan pembelajaran yang kedua kita pelajari minggu yang akan datang selanjutnya untuk anak-anak sekalian cerita inspiratif itu apa tuh sebenarnya cerita inspiratif itu adalah teks yang bertujuan memberikan inspirasi kebaikan kepada orang banyak atau atau disebut juga dengan kalayak rame kemudian ada definisi yang kedua teks inspiratif itu berbentuk narasi yang berarti menceritakan sesuatu kejadian dengan urutan peristiwa jadi urutan peristiwanya itu runtut dari awal sampai akhir kemudian yang ketiga cerita inspiratif itu adalah teks inspiratif dapat berupa kisah nyata dapat pula berbentuk kisah rekaan atau fiktif yang mengandung keteladaran atau hal-hal yang bersifat baik jadi dari ketiga definisi itu dapat kita setarik sebuah kesimpulan bahwa cerita inspiratif adalah teks cerita yang bertujuan memberikan inspirasi yang berbentuk narasi dan berupa kisah nyata jadi anak-anak sekalian cerita inspiratif itu bisa sebuah rekaan tapi juga bisa berupa cerita yang berbentuk fakta jadi sesuai dengan kenyataan jadi anak-anak bisa pilih salah satu bisa berupa cerita rekaan bisa berupa cerita yang asli atau sesuai dengan kenyataannya selanjutnya untuk anak-anak dalam cerita teks inspiratif itu ada ciri-cirinya ada tujuh jadi cerita inspiratif itu strukturnya terdiri dari orientasi perumitan komplikasi resolusi dan koda dan nanti anak-anak pada kesempatan pertemuan pagi hari ini nanti perlu anda tahu itu ciri yang pertama itu strukturnya yang kita pelajari hari ini adalah khusus untuk strukturnya nanti anak-anak harus tahu itu orientasi perumitan komplikasi resolusi dan koda itu apa tersebut nanti bapak jelaskan di bawah ciri yang kedua untuk struktur teks inspiratif yang kedua memiliki tema yang spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif naratif artinya apa sesuai dengan urutan waktu naratif itu berdasarkan urutan waktu tiga amanat dalam ceritanya adalah sorotan utama sehingga alur yang dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat dengan tepat ini sorotan utamanya penting ini jadi untuk membawa amanat pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya itu jelas disitu kemudian yang keempat bersifat naratif nah tadi di atas sudah bapak guru sampaikan artinya bersifat naratif artinya berisi rangkaian kejadian dalam hidup seseorang nah ini sesuai dengan urutan waktu dari sejak kecil sampai dewasa sejak kecil sampai berkeluarga sejak kecil sampai meninggal dan seterusnya itu selanjutnya yang kelima tokoh utama dalam cerita inspiratif ini menjadi panutan pembaca artinya apa ini sebagai suri toladan yang baik sebagai contoh yang baik jadi tokoh utamanya itu dalam cerita inspiratif itu harus mempunyai karakter yang baik karena apa menjadi panutan suri toladan bagi pembaca berikutnya yang ke-6 ciri cerita inspiratif yang ke-6 tokoh dapat berasal dari kehidupan nyata atau fiksi sudah dijelaskan bapak guru di atas jadi bisa mengambil cerita yang asli otentik sesuai dengan apa adanya tetapi juga bisa berupa fiksi atau fiktif cerita rekaan dalam bahasa jawa etok-etok dalam bahasa jawa jelas itu kemudian yang terakhir kiri yang terakhir dalam cerita inspiratif tidak jarang pada cerita inspiratif dikemas dalam cerita binatang dungeng kalau dalam bahasa yang agak mentereng namanya pabel agar mudah diterima pembaca anak-anak tapi dalam cerita inspiratif itu dikemas dalam bentuk pabel atau dungeng karena apa pabel itu ceritanya tokohnya diambil nama-nama di binatang karena apa tujuannya biar tidak menyinggung salah satu orang atau seseorang kalau menamanya binatang tidak mungkin akan menyinggung seseorang jadi cerita inspiratif itu dikemas agar anak juga senang dalam contoh bahasa jawa yang sering kita tahu kancil nyolong timun itu kemudian kancil dan buaya itu juga ceritanya pik-tip itu nanti bisa setelah ketemu dengan bapak guru secara luring nanti bisa saya jelaskan lebih detail kemudian tentang ciri-ciri cerita inspiratif ada tujuh yang sudah sampaikan oleh bapak guru tadi kemudian selanjutnya struktur nah ini pada pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini yang terpenting ini ada yang harus anak-anak ketahui lima hal struktur teks inspiratif yang pertama orientasi orientasi berupa pengantar cerita yang berisikan tentang pengenalan para tokoh dan latar cerita jadi orientasi ini adalah isinya perkenalan tentang tokoh dimana kapan ini disini kemudian yang kedua ada perumitan masalah yaitu berupa kisah dan peristiwa yang dialami tokoh menuju klimak atau puncak cerita ini perumitan artinya apa mulai timbul suatu permasalahan antara tokoh satu dengan tokoh yang lain atau tokoh utama dengan lingkungan yang ada dalam cerita itu atau latar yang ada dalam cerita itu kemudian yang ketiga yaitu berupa komplikasi komplikasi ini berupa klimak dari sebuah cerita dimana terdapat kisah yang menjadi teladan atau sebuah inspirasi jadi ini pada struktur yang ketiga ini merupakan klimak puncaknya kalau ada suatu permasalahan adalah ketegangan ketegangan yang paling tinggi disini kalau ada konflik ada permasalahan itu disini letaknya nah nanti pada struktur yang keempat itu semakin turun apa namanya tensinya artinya ketegangannya semakin turun yang disebut juga pada nomor 4 ini namanya resolusi resolusi berupa kisah yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan atau keteladanan nah disini sudah pada tiga tadi ada klimak puncak puncaknya kalau orang bersengketa itu berseteru puncaknya disitu berketegangan tinggi disitu kemudian pada tadi yang saya sampaikan pada struktur yang keempat itu ketegangan dari tokoh itu sudah mulai menurun menemukan menyadarkan tokoh tentang oh ini baik oh ini jelek oh ini perlu ditiru oh ini tidak boleh ditiru nah ini di pada bagian struktur yang ketiga keempat yaitu seresolusi kemudian pada struktur yang terakhir yaitu koda pada bagian ini disebut juga bagian penutup juga ada orang yang menyebutkan cerita ini berupa simpulan atau pesan moral jadi pesannya itu disini amanat jadi pesan atau amanat ceritanya itu disini oh amanatnya apa nah ini biasanya amanat itu berupa pesan yang dapat diteladani oleh pembaca otomatis yang bersifat positif atau baik anak-anak sekalian ini hal yang perlu anak-anak ketahui adalah pada bagian ini struktur teks imperatif jadi ada lima anak-anak harus tahu ini harus tahu karena apa nanti jelas di atas tadi pada tujuan pembelajaran adalah mengetahui struktur teks cerita inspiratif kemudian setelah selesai ini ada tugas pada bagian terakhir pertemuan pada kesempatan pagi hari ini anak-anak tadi bapak sudah menyebutkan struktur teks inspiratif tugas kalian pada pertemuan kali ini adalah sebut dan jelaskan atau sebutkan dan jelaskan lima struktur cerita inspiratif jelas ya ini pada tugas pada kesempatan pagi hari ini sebut dan jelaskan lima struktur teks inspiratif mungkin demikian anak-anak sekalian pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan anak-anak dalam pembelajaran tidak mengalami kesulitan kalau tak nanti ada kesulitan anak-anak bisa langsung saja bisa lewat WA bisa pakai aplikasi UKLine dalam pembelajaran UKLine itu di diskusi forum diskusi karena nanti anak-anak bisa bertanya bisa mengungkapkan apa yang menjadi ganjalan dalam pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini nanti bisa bertanya mungkin Bapak guru atau Bapak guru bisa menjawab pertanyaan anak-anak sekalian mungkin demikian dan sekian terima kasih semoga pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya buat kita semuanya terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati